Intro Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong Kali ini kita dengan seorang, bukan seorang ya, satu grup ini Satu grup tamu yang sangat spesial dengan sebuah tema, mamah dan anak laki-lakinya Kesayangan, jangan lupa Anak-anak dengan mamah dan laki-lakinya, kesayangan Nah mungkin bisa langsung perkenalkan diri sendiri dari mamah yang paling cantik ini Jadi mamah harus memperkenalkan anaknya Siapa umurnya dan kesukaannya apa Dan nanti anak harus memperkenalkan mamahnya Mamahnya ini bagaimana, kesukaannya apa Nah kita lihat seberapa mereka saling mengenal Mulai dari oba aja kalau begitu Memperkenalkan mamahnya Oke, buat kamu mamahmu itu siapa Itu jangan lupa Nama mamah saya karena minyak tangguh bolon Nggak lengkap Aduh, nggak boleh Dua nama lagi Aduh Aduh Masa nama mamah aja lupa Dua nama lagi bu Dan mulia Kontisa Putri Ooooooh Ya buat saya, mamah saya juga seperti ayah saya juga Karena kan ada hal Melengkapi banyak hal yang ayah saya nggak bisa lakukan Dan mamah saya bisa kerjakannya Seperti membiayai saya dari sekolah, dari SD Juga Memarahi Memarahi Memcintai dan semua hal yang beliau selalu lakukan Dan umurnya sudah 50 ke atas Salah Salah Aduh Ja, tadi belum dibahas Di belakang Ja Aduh 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 Ini memang anak-anak Aduh Ini anak kesayangan Beginilah Nyata aja Coba saya Aduh 25 Pak 27 tahun 47 47 Kalah Aduh 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 Hampir 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 49 Hampir 49 Oke Ya inilah Sebuah kenyataan bahwa seringkali anak itu sangat-sangat tidak mengenal orang tuanya Oke Sekarang ibunya Kesukaannya belum Oh iya belum kesukaannya Ayo kesukaan mama Bener nggak Bukan ya Saya suka minum jahit Sama suka transfer Sama suka transfer Salah Suka jahit Kalau makan Mama saya suka makan apa aja sih sebenernya Wah Masa nggak ada suka khusus Ya namanya udah ngeliatin terus Kalau ngeliatin terus Si goreng Dia yang suka nasi goreng Tau kan Salah lagi Gimana sih Gue udah siap virus Gue udah siap virus Gue udah siap virus Aduh Aduh Ya udah deh Menyerah Ternyata tidak tahu banyak tentang ibunya Nah sekarang ibunya Seberapa tahu Obaja Ayo Ya ini anak saya yang nomor 2 Namanya Obaja Reinhardt Lahirnya sebentar lagi 2 Januari 94 Kesukaannya adalah Makan yang manis-manis Sama kayak saya Jadi kami sekeluarga suka coklat Bener nggak Jack Bener nggak Jack Iya deh Kalau salah juga nggak apa-apa loh Kalau makannya salah Salah Makanan salah Nah harusnya makannya Sukanya apa Jack Nasi telur Nasi telur Nasi goreng Tapi kalau manis-manis Kita semua suka manis Memang Oke Sekarang kita pindah kepada Yohana Siapakah mama buat kamu Nah kenal nggak Kalau nama KTP-nya Roma Oli Siti Helena Lahirnya 1 Juni 1970 Yes Bener Aduh Warna kesukaan merah Warna kesukaan merah Makanan kesukaan Dulu gado-gado Terus tiba-tiba suka Potato Mesh potato apa gitu Tapi Yang rahasianya sebenarnya Dia suka telan novella bu Itu nggak bener Itu timbul tahun yang lalu Suka kan Suka-suka Oke Itu bukan dosa Tenang aja Tapi Pak Arti dia lumayan lho Kenal Jauh-jauh Nilainya jauh Luayan lho Kenal Oke Sekarang mamanya Mamanya Oke Ini anak tercinta saya Anak pertama dari dua bersaudara Namanya Johannes Master Hartawan Di panggilnya Di panggilnya kalau di kampus Namanya Joe Ya Namanya Joe Tapi Bener kan Bener Saya suka lihat chatnya Joe gitu Wah Raja 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 Gitu Kalau di rumah Johannes aja Kesukaannya Sebenarnya semuanya suka ya dia Tapi daging-daging suka Kopi suka Nasi goreng suka Suka sama mamanya malem-malem jika nasi goreng Asik 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 Nah pertanyaan yang lebih serius nih Setau saya ada banyak sekali problem Yang nonton juga banyak Antara hubungan mama dengan anak laki-lakinya terutama Semakin disayang Mama-mama itu cenderung semakin cerewet Betul Dan semakin cerewet Anak-anak sering ngerasa tidak disayang Nah Jadi sekarang pertanyaannya adalah Mulai dari Miss Helena nih Apa sih yang membuat seringkali problem dalam hubungan kalian Yang paling mendasar? Yang paling mendasar Saya itu suka ngecek anak Apa yang dilakukan Bagaimana dia mengatur waktu Bagaimana dia bersih Saya suka melihat dari jauh gitu Tapi kalau saya lihat tidak sesuai Saya akan ngomel Waktunya harus mengerjakan apa Targetnya apa Saya kan buru-buru Benerin Jangan sampai kelewat gitu Buat dia itu Mama tuh kayak Kayak satpam gitu Satpam Satpam Ngecek in semuanya gitu Selalu cerewet Padahal saya pikir Ada deadline seluruh hidup kita harus pakai deadline Nah kalau dia suka Yang nge-flow aja Itu jadinya Kita suka berantem tuh Wah Sip-sip-sip Nah sekarang dari Johannes Nah problemnya apa intinya Kenapa anak-anak laki itu selalu berantem sama mamanya nih terutama Saya mau wakili anak-anak laki-laki Iya Jadi dipus sendiri aja Dan diriku juga Anak laki-laki itu sebenarnya gak bisa ngomong I love you mom Tapi arahnya dia bilang I love you mom itu dengan membantah gitu Hah? Wah itu itu Wah 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 Menurut saya gak ya Wah ini ajaibnya ajaibnya ajaib Mungkin mungkin Ini mungkin juga sama sama anak saya Jangan jalan Kami punya pride yang berlebihan Kami punya pride yang berlebihan Dimana kita tuh gak bisa bilang Oke ma saya salah Oke ma Oke ma I love you 2 itu gak bisa Jadi kesannya jadi bawahnya bantah Bantah Tapi di belakang tuh kalau saya pribadi Iya juga ya Iya Tapi balesnya itu Balesnya gak bisa Keluarnya negatif lagi Terlanjut sombong gitu Jadi gak Gak Gue gak bilang ini Gue salah gitu gak bisa Wah keren 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 Tapi ini pengakuan jujur Dan mari ibu-ibu Mari anak-anak kita belajar ya Karena sering kali tanpa sadar Hanya soal pride itu bisa menyakiti Sebenarnya tau gak Berapa kali mama nangis gara-gara kamu Banyak waktu gak tau Tapi beberapa waktu gitu kayak Alam semesta bersatu Menunjukkan ke saya Mama saya lagi doa Lagi manggil nama saya Lagi pagi-pagi gitu Saya baru tidur jam 5 Dia baru doa jam 5 gitu Manggil nama saya Dan itu yang sebenarnya Kayak pengobati hati juga sih Oke sekarang dari Apa itu Mama Vera Apa problem terutama Sehingga selalu berantem sama obaja Kurang lebih sama banget bu Soal komunikasi Misalnya dia pergi nih ke Cina Saya tanya aja Kalau udah sampe WA mama Nanti VA nya udah balik kesini Itu selalu Dan ya minta maaf Minta maaf Begitu lagi Jadi kadang-kadang saya gini Tuhan Itu sama kurang lebih udah Nah sekarang dari obaja Apa sih problemnya Kenapa selalu bikin mama Nangis lah Kesel lah Marah Kalau mungkin Ini agak panjang ya Cuman kalau udah Boleh Boleh Saya itu Di sekolah bodoh Jadi juga Pelajaran apa itu Matematika jelek Dan saya tau Mama saya tuh pengen nilai saya bagus 85 90 Dan saya selalu coba Tapi gak sampe ya Menotak saya gak bisa gitu Dan Setiap kali saya coba Misalnya Subuhin yang lain Ini dulu ya Bicarain dulu ya Misalnya kayak Juara futsal atau apa Saya tuh liat ekspresi mama saya tuh Kayak kurang Jadi saya kayak Ma Aku ini matematika gak bisa Bisanya bola Kenapa Apresiasi sedikit kayak Di bola dulu saya tangkapnya begitu Jadi saya kira mama saya Ah Kalo bola tuh kurang Mendingan matematika 85 Dulu tangkapnya begitu Sekarang? Jadi makanya itu yang membuat Self defense dari sekarang kayak Atau mungkin Misalnya survive tanpa orang tua Yang dulu begitu Itu terbentuk sampe sekarang Jadi makanya mungkin itu Bustur sembuh pelan-pelan Untuk bisa Makanya kadang mau report ini apa Jadi Ah gak apa juga Juara juga gak ditanggupin gue Jadi itu Yang bikin kita Jadi saya minta maaf dari sekarang Karena ini Dari kecil soalnya Jadi kira gitu sih Padahal gak bener Bu Bu Saya dari kecil Dia sudah tahu Oh ini anak gak kuat di Eksak Eksak berarti mainnya di SOS lah gitu Iya Jadi saya udah tahu kan Anak saya yang pertama sama kayak saya Dia kuat di Eksak Saya sih berharap dia bisa Ngikutin Eksaknya Tapi gak juga yaudah Gapapa Cuman dia sudah Kadung dengan paradigma Lamanya itu Sebenarnya saya gak Saya sangat bangga Dia dulu pernah jadi The best player futsalma sekolah ya Iya Saya bangga Terus saya selalu menyatakan cinta Mama gak ngarepin kamu tinggi-tinggi Matematika Tapi paling gak lulus Naik kelas udah itu aja Pasti bangga dong mamanya Sekarang ini nih Mamanya lagi nih ya Mamanya coba Ungkapin disini Bangganya Ya ibu boleh bangganya Apa aja nih sama Obaja Nanti mama juga boleh Sebutin bangganya Apa aja sama Yohanas Nah Saya dulu ya Iya Saya bangganya Puji Ya Thanks God gitu Punya anak Obaja tuh Bisa ada di jalur yang benar On the track Sebagai generasi muda Dia bisa Ikut membangun bangsa Di pedalaman sana Di tim Mika Padahal dia dari anak kota Yang Gak punya background Kita tuh gak pernah Kesana-sana Gak saya juga Karena saya kecil juga sudah di Jakarta Ya Saya bangga Dia ada di jalur yang benar Terus Sedang merintis masa depan yang baik Untuk bangsa dan negara Saya berharap semua anak-anak muda juga Dimanapun kalian berada Ayo Lakukan sesuatu buat bangsamu Mulai dari sejak Kau sekarang berada Umur berapapun kamu Ayo gerakan Sesama anak-anak muda Untuk sama-sama maju Demi kemajuan bangsa Ini juga S1 loh ya Iya S1 Anak saya Terus kemudian Selalu ya Berdiri di depan Dikagumi banyak orang Nah Banyak yang naksir loh Iya Ngefans ya Banyak yang ngefans banget Ngejar-ngejar banget Bangga nggak mamanya Jisru itu yang ngeri bu Oh ngeri Ngeri ntar Jadi takut Takut playboy gitu Kayak Takutnya itu aja Jadi kayak nganggep remeh sama gadis-gadis Aduh jangan sampai gitu Oh iya 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 Luar biasa Dinasaran dari mama Helena nih Oke Yang buat bangga Saya buat bangga ke anak saya itu Yohanes itu Sebenernya hati kecilnya itu lembut Dan selalu memilih yang tepat Tapi di belakang saya gitu Nggak mau kelihatan gitu Misalnya waktu dia Di Jerman sekolah Dari sini saya udah cerewet Begini ya nak Begini ya Sampai di sana Dia bisa memanage semuanya Bisa mandiri Saya pantau juga sih Nanya-nanya Dan yang terpenting adalah Masa-masa sulit Sebetulnya orangnya tough Ya Masa-masa sulit Dia bisa memilih Untuk tidak terjerumus Ke teman-teman yang lain Dan dia pilih sesuatu yang Aktivitas Yang membanggakan buat saya gitu Wah luar biasa ya Mama-mama yang sangat bangga Dengan anaknya Nah Sekali lagi Pernah nggak Ya kalian ini Saling mengucapkan cinta Ya walaupun tadi Yohanes bilang kan Susah ya Misalnya pakai SMS ke Atau pakai line Atau pakai apapun Mengucapkan cinta Atau terima kasih Sama mama Nah Kalau belum pernah Nah sekarang lah waktunya Ambil waktu Nah sekarang Mulai dari siapa? Mulai dari Om Baja dulu atau Yohanes dulu? Yohanes Sweet 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 Adi Pernah kan ya Ma ya? Ayo mamanya jujur jawab Kasih belum pernah ya Ma? Pernah sih Tapi 2000 tahun yang lalu ya? Haa 2000 tahun yang lalu katanya Pernah sih Jarang banget Jarang banget Jarang banget tuh Jarang banget Jarang banget Saya ngomong I love you nya itu di event-event aneh Gimana misalnya? Misalnya contoh saya Males sama mama saya Tiba-tiba saya pergi nih main PS Saya main PS Sama oba aja Enggak Enggak Kasih tau gak kak? Hahaha Iya Iya biasanya Nah kami ini kan Orang-orang gak suka ngerokok Tapi karena di tempat PS itu bau rokok Bau nya segimana mungkin Tiba-tiba lagi main PS Tiba-tiba Ada mama di rumah ya? Bilang minta maaf deh Tiba-tiba pas pulang bau rokok bau apa Tapi saya gak ngerokok tenang Bangunin mama Terus peluk Gak tau mama inget atau gak Iya 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 Terus maaf ya ma Tapi saya ngomong i love nya belakangan Aduh Di belakangnya mama gak denger juga Ya itu gak kedengeran ya sekarang di depan semuanya Coba deh bicara tentang Seberapa sih kamu mengerti penderitaan pengorbanan mama Dan bersyukur punya mama yang seperti ini Ayo, 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 ayo Ayo, ambis ya bu Aduh Aduh Tukan buktinya Ada lagunya bu kamu hanya akan mengingat ibu kamu saat terlalu panjang kamu hanya akan mengingat ibu kamu saat terlalu panjang iman dan percaya Anies pasti akan berguna terus terima kasih karena mama selalu positif walaupun banyak hal yang tidak sesuai dengan target mama karena mama perfeksionis tapi i love you mom forever and you will always be the best mom ever terima kasih luar biasa ya seringkali anak-anak di rumah dan semua juga yang ikut mendengarkan kita lupa untuk bilang thank you kita lupa untuk bilang I love you buat orang-orang di dekat kita dan seringkali pada waktu kita kehilangan pada waktu kita berjauhan itu menyebabkan sebuah penyesalan karena kita tidak pernah bilang thank you dan tidak pernah bilang betapa artinya mereka buat kita dan biar ini episode ini membuat semua orang yang melihat sempatkan ambil waktu untuk bilang thank you dan I love you buat semua orang di dekatmu nah tadi Anies cerita nih nanti bagian Ibu Vera nanti ya bahwa katanya di dalam perut sudah mau digugurkan ceritanya bagaimana ini bisa buat kesaksian dan buat semuanya iya jadi anak pertama sudah ditunggu-tunggu ya Bu ya jadi suami saya pertama jadi dia juga anak pertama hamil saya hamil satu bulan itu ada flag ada flag sedikit terus dokter pertama bilang harus dikuret aja sini ini blated ovum dia tidak akan jadi ataupun akan cacat atau akan keguguran itu saya nggak ngomong sama suami karena mertua saya setelah nikah itu 6 bulan mertua saya nunggu di rumah mengharapkan anak pertama terus suami saya juga udah tahu nah aku bisa ngerasain mereka kecewa akan sedih gitu saya bertahan hampir seminggu dua minggu lalu saya coba dokter yang berikutnya saya ajak tante saya untuk temenin sama bilangnya Bu hal yang sama nah dua dokter ini saya nggak mungkin tutupin saya ngomong sama suami saya ternyata waktu saya ngomong sama suami saya suami saya itu menguatkan saya dia menguatkan saya dia bilang begini orang Batak di Singa Mangaraja itu keren dia nggak bisa kena foto pasti anak kita keren gitu tidak bisa di kamera katanya pasti ini anak keren kita pergilah ke dokter ketiga dokter ketiga nah ini keluarga udah heboh udah tahu semua jadi udah rada rame dokter ketiga sama Bu bilangnya dikuret aja dan sudah dikasih surat apa namanya pengantar kemana tapi kembali suami saya bilang nggak tenang aja saya dikuatkan lagi akhirnya keluarga sudah tahu papa saya mulai ikut campur udah dokter ini aja gitu diarahkan kami kepada dokter yang papa percaya dia pendoa dan dokter juga sampai dokter keempat pun bilang hal yang sama ini harus dikuret tapi waktu itu saya nggak mau waktu itu giliran saya saya minta mundur supaya saya terakhir dan bisa ngomong lebih lama dengan dokter kemudian saya lama saya kayak menguatkan bahwa ini ada gitu suami saya juga akhirnya karena saya lama satu jam lebih nggak balik-balik yang terakhir dokternya bilang ya sudah deh ke dokter Admiral aja itu rumah sakit Kartika Kasih puluh mas nggak boleh sebut ya sampai di sana oh belum sampai sana sampai rumah suami saya bilang gini aja bener kan percaya kan pasti anak kita ajaib kami tunggu satu bulan baru kesana berarti tuh anak udah masuk dua bulan dan waktu kami kesana dokter bilang ini anak ada ini anak ada kenapa kecewa ayo ibu harus senang supaya janinnya sehat ya sudah saya minta jaminan saya nggak mau kecewa ya dok ini udah keempat dokter keempat gitu ya kalau gitu ibu tunggu aja ya kalau ibu sabar satu bulan lagi atau satu setengah bulan lagi kita berani WSG udah kami tunggu lebih jadi dua bulan karena saya merasa hamil ya bu ya badan semuanya membengkak ya gitu ya kami datang bulan keempat dan dia tangannya takinya udah begini-begini nah inilah Anes datang besar ajaib sekali ya luar biasa ya karena itu dari awal memang sudah ialah Mujizat berarti pasti sepanjang hidup akan mengalami banyak sekali Mujizat yes amin sekarang bagian Obaja yang kita tunggu-tunggu untuk menyatakan cintanya buat mamanya nggak pernah wah lu maaf-apa mamanya udah bilang nggak pernah nih gawat ya mungkin saya bukan anak yang terbaik saya selalu menyakitimu dan menggores hatimu yang raling dalam saya nggak pernah bisa persembahkan sesuatu sebagai anak saya tahu saya gagal waktu saya tinggal kelas-kelas tujuh saya tahu saya menyakitimu dan saya pun merasa udah nggak pantas jadi anak tapi terima kasih masih mau nerima dan justru dengan penerimaan itu sampai hari ini kita lihat penyertaan Tuhan di hidup kita luar biasa dua tahun lalu kita ngontrak nggak punya kendaraan dan hari ini Tuhan sertai kita semua hal besar yang kulakukan hari ini saya tahu ada doamu di sana Amin ibu bilang terima kasih saya anak yang parah lah nggak ada romantisnya nggak ada apa-apa tapi sebagai anak saya berkata terima kasih ma kalau luar biasa sekali luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa sampai terharu sampai terharu ya kita hari ini mau belajar bahwa seringkali hubungan itu penuh dengan paradigma ya mungkin anak-anak punya paradigma bahwa mamahnya jadi satpam atau tapi Obaja punya paradigma bahwa mamahnya berpikir tidak pernah bangga dengan dia ya padahal mamahnya nggak pernah ya mamahnya selalu bangga 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 dan mamahnya senang banget ya nah mari kita belajar buat membuang paradigma dan kita mau saling mengerti saling membuka hati saling memberikan pengampunan tapi juga saling mencintai karena segala sesuatunya pasti indah dan segala sesuatunya seringkali harus diungkapkan dan itu akan membuat dan menyembuhkan sangat banyak sangat banyak cinta itu kadang harus ditunjukkan seringkali dan itu akan menyentuh menyembuhkan tidak hanya sekeluarga kecil ini tapi juga akan menyembuhkan dan menyentuh sangat banyak orang sekali lagi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akurdong Terima kasih 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 Jadi kali ini kita mau bahas nih, dengar-dengar Obaja dan Anes nih sama-sama pergi. Jauh sekali. Meninggalkan mamanya nih. Mungkin bisa cerita sedikit dari Anes dulu ya. Pergi kemana, terus udah berapa lama perginya, terus mama sedih gak waktu kamu tinggal? Nanti mamanya itu. Yang di sini ngerjain apa di sana, kemana. Dan kenapa di usia yang sangat muda kalian tidak memilih misalnya ke luar negeri. Atau memilih tempat kota besar. Tapi justru memilih tempat yang kecil, tempat yang secara orang bilang, aduh terbelakang lah gak enak. Mari cerita panjang lebar, boleh dua-duanya. Sebenarnya perginya itu saya ke Timika, ke Papua. Cuman ada beberapa tempat lain juga. Keputusan untuk pergi ke sana itu dimulai sebenarnya tahun ini, awal tahun ini. Oke. Karena akhir tahun lalu saya itu, saya orangnya suka dengan histori, saya suka pemimpin-pemimpin besar. Dan saya lihat pemimpin-pemimpin besar kayak boleh sebut. Boleh. Kayak... Soekarno. Soekarno. Hitler bahkan. Hitler, Alexander, Julius Caesar, apapun. Mereka itu orang yang mengambil resiko. Mereka itu orang yang berani ambil resiko. Mereka itu orang yang berani keluar. Betul, betul, betul. Jadi pemikiran mereka itu beda dengan orang-orang lain dan mereka berani mengambil konsekuensinya juga. Lalu awal tahun ini tiba-tiba kebesit dalam pikiran saya, aduh saya pengen ke Papua nih. Saya lihat teman-teman saya, banyak yang pernah sering ke Papua, saya nginjekin Papua aja nggak pernah. Terus tiba-tiba entah gimana semesta bersatu. Lalu membuat saya tiba-tiba diberikan satu penawaran oleh kakak kelas saya. Kakak kelas saya dulu tiba-tiba nawarin Jo, eh Nes, berani nggak kamu ke Papua mengerjakan sesuatu kerja tapi juga ngajarin anak-anak. Karena di Papua itu guru, dokter, pendeta, itu kurang banget tapi dihormatin banget. Jadi butuh gitu. Nah akhirnya saya bilang tanpa, wah ini kan pemikiran dan keinginan saya awal tahun ini, yaudah saya iakan aja. Ternyata kami berdua disinkronkan oleh semesta. Tiba-tiba pas lagi nongrong, lagi ngopi, tiba-tiba kapapa aja, Nes, lu ditawarkan. Iya, ah yaudah ini mah nggak usah pikir panjang. Tak, udah. Akhirnya pergi. Ceritanya ini temen kalian memang dari dulu sudah berteman? Kami berteman bertemu awal 2013 mungkin di rental PS. Waduh. Setelah itu kami bersahabat sampai hari ini. Waduh, aduh, aduh, luar biasa. Mulai dari rental PS loh. Ini kadang-kadang mama-mama ini kesel ya kalau ananya ke rental PS. Tapi ternyata... Kalau bisa tutup ya. Harusnya bersyukur nggak ngerokok, nggak narkokok. Nambil anak-anak-anak. Sejam 5 ribu doa. Tapi nabuk, dia punya PS, nggak pernah nabuk ke mamanya. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya tetap ada sisi positif dibanding daripada anak kita ngerokok dan sebagainya. Oke, sekarang dari Obaja. Apa aja sih kenapa kamu milih ke Papua? Dan kemudian itu ngurusin anak-anak yang istilahnya telanjang, pilek. Nah, coba cerita. Dan pengalaman apa aja. Sejujurnya kan lagi di Jakarta ini sebelum berangkat itu situasinya lagi nyaman banget ya. Betul. Lagi terkenal loh. Ngetop nih. Lagi dipanggil kemana-mana dan pendapatan itu lagi banyak-banyaknya. Tapi waktu tawar itu datang, di dalam saya itu ada yang menyaut dan menyala gitu. Jadi nggak lama saya iakan ketemu Anies langsung, udah berangkat. Betul-betul nggak lama negosiasinya. Setelah berangkat kesana, ternyata saya melihat banyak sekali anak-anak yang punya baju satu. Mereka kan pakai untuk setahun. Hah? Beneran? Beneran. Satu aku satu tahun? Saya kan ke Timika, geser 30 menit sedikit dari Timika itu udah orang-orang yang seperti itu. Jadi saya jadi mengerti kenapa kami berangkat kesana. Jadi banyak anak-anak yang emang sekolah nggak bisa. Jadi kami tuh buka rumah belajar di sana. Sudah ada tim juga di sana, jadi kami saling melengkapi. Mungkin... Awal sebelum pandemi itu masuk 30. Sekarang mungkin bertahan di 10. Tapi dengan jumlah yang juga banyak terus nggak berkurang. Berapa satu rumah singga? Satu tempat ada yang 80, ada yang 300. Oh, 300! Ya, tapi ada yang 50. Yang pegang berapa orang yang 300? Sekali berangkat mungkin 2 atau 3 orang. Kayaknya kita perlu nyusur, Bu. Iya, betul. Harus bantuin anak nih. Terus, terus, terus. Luar biasa. Jadi waktu saya melihat anak-anak seperti itu tuh, hati saya juga satu sisi saya bersyukur. Dan juga saya mau bilang semua anak-anak yang di kota bersyukurlah. Kalau bisa pakai baju setiap hari ganti. Bisa sekolah. Mungkin ada AC-nya. Mungkin ada kipas dan guru-guru terbaik. Jadi mereka tuh buat mandi aja nunggu hujan. Itu masih di daerah deket, Mika. Belum yang di jalan. Belum yang kedalaman banget ya. Iya, saya belum bahas 4 jam ke sana. Itu betul-betul kalau nggak hujan nggak mandi. Makanya kami juga selain rumah belajar, kadang kami ajak satu event mandi bareng bersama. Sambil kasih makan. Jadi buat mereka, nasi ayam itu udah mewah banget. Nasi ayam? Iya. Kalau hari-hari mereka makan apa dong? Nggak tahu. Kadang nggak makan. Kadang makan. Jadi tergantung orang tuanya aja. Sementara orang tuanya itu, mohon maaf, beberapa juga kebanyakan habisin uangnya di judi dan... Mabuk. Dan hal-hal negatif seperti itu. Jadi, waktu saya datang ke sana, saya lihat seperti itu. Ya mungkin ini hal yang tepat untuk bisa membantu mereka. Saya dan Anes gitu. Anak-anaknya nggak tersentuh selama ini. Jadi di sana, kalian berdua bikin rumah belajar. Terus mengajar. Terus bagaimana mengatur waktu. Bayangkan di usia muda begini, kalian pegang 10 rumah belajar ya. Satu tempat 300. Nah, satu tempat bisa 300. Ada yang 80. Dan saya dengar juga Anes ini pegang perusahaan. Ngitung toko. Bikin apa ya? Coba boleh cerita. Sebenarnya di sana ada... Kami ada kenalan. Dan seorang ibu yang kuat. Dia itu punya satu toko. Dan dia minta tolong untuk di handle. Jadi untuk sehari-hari, tiap hari itu saya ke toko bagian. Dan Kak Oba aja beberapa kali juga. Lalu sorenya itu baru rumah belajar. Dan saya juga bersyukur kami itu dibantu dengan teman-teman. Jadi ada volunteer Bu. Ada volunteer, kakak-kakak, ibu-ibu. Itu mereka kakak-kakak hebat. Yang mereka punya kehidupan sendiri. Dan mereka bahkan... Mereka itu ada beberapa tuh yang udah enak gitu hidupnya. Tapi mereka mau ikut bantu ngajar anak-anak juga. Jadi pembagian waktunya ya... Kami belajar sih Bu. Kami jadi belajar. Jadi sibuk banget dong pasti. Masih punya waktu kayak waktu di sini. P.E. Nonton. Terus nongkrong sampai jam 3 pagi. Dengarnya dulu pernah kan. Di sana nih kehidupan kalian sekarang jadinya bagaimana nih? Ya udah bangun dari setengah lima mungkin udah setengah lima. Dan juga terus pagi. Paling nggak satu hari tuh ada dua rumah singgah. Rumah belajar. Sepuluh ya kalau nggak kelar. Biasanya kami bagi dua. Anes akan dari pagi sampai siang akan di toko. Ngitung aluminium buat apa dan segala macem. Ya katanya jadi jago nih sekarang. Wah kerja keras loh. Saya bersama tim yang di sana juga pagi. Kadang kalau yang 300 buat sore kan mesti bungkus makanan atau snack itu juga butuh waktu cukup lama. Jadi mungkin sore udah selesai kadang juga ada perkumpulan lain yang mesti ditemui. Jadi juga ada orang-orang yang mesti diurusin. Seperti itu. Jadi mungkin untuk nongkrong masih ada. Cuman nggak sebanyak yang kami harapkan. PSM masih nggak ada ya? Ya kalau kamu mesti cari. Rupanya di sana juga susah ya cari ya. Jadi di sana terus kerja dan kerja dan kerja luar biasa ini. Nah bagaimana juga dengan keuangan ya. Maksudnya tadi kan denger anak-anak itu banyak sekali. Dikasih makan. Ya terus kata dikasih makan. Itu keuangannya dari mana? Atau masak atau kalian dari mana? Sebenarnya salah satu yang membiayai itu lewat toko yang Anes itu bekerja. Jadi lewat ibu itu yang punya pemilik toko dia menyerahkan sekian persen. Saya nggak tahu hitungan detailnya untuk memberi makan. Dan juga ada beberapa donator yang pribadi chat saya atau Anes. Dan juga punya hati. Jadi ya out of nowhere lah sisanya. Jadi karena memang ngasih makan di sana itu cukup mahal. Ya saya denger lebih mahal daripada di sini ya. Lebih mahal jauh. Untuk makanan sehari-hari aja. Itu kalau mungkin di sini warteg 15 ribu. Di sini bisa tiga dua atau berapa jadi. Satu porsi? Ya satu porsi. Jadi mungkin untuk menyiapkan makanan. Sementara kalau nggak makan itu mereka hampir nggak mau datang. Jadi makanan itu penyuguh yang baik juga untuk orang tua mereka gitu. Jadi kalian masak sendiri? Dibantu sih. Saya yang ngoseng-ngoseng nanti yang masukin bumbunya ada yang sebelahnya. Tapi bagian ada yang ngoseng ya. Soalnya kan banyak tuh. Nah menunya apa aja nih kira-kira biasanya? Menu favorit mereka itu punya taste sendiri bu. Jadi kalau kita sesuai dengan selera kita nggak bisa. Nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Taste nya mereka apa istilahnya? Biasanya nasi ayam kecap sama mie. Terus dipotong wortel sama sawi dimasukin yang banyak. Udah. Nasi dicampur sama ayam, dicampur sama kecap. Campur semua tuh? Iya. Campur semua. Tapi nasinya dipisah. Oh nasinya dipisah. Yang dimasak tuh ayam kecap. Lalu dipisah sedikit. Baru masukin yang sayur-sayurnya. Masukin mie. Karena kan saya nggak usen-ngoseng ngapal. Jadi dicampur mie? Dicampur mie. Bukan mie instan tapi mie yang besar gitu. Iya. Entah apalah namanya. Dua telur mie. Mie telur. Iya. Mudah-mudah begitu lah pokoknya ya. Karena orang kecil di sana. Porsinya porsi orang dewasa Jakarta. Iya. Porsi makan orang sana tuh banyak banget. Ini nasi nggak cukup tambah mie gitu ya. Bahkan orang gendut kayak saya aja kebanyakan makan di sana. Oh iya? Wah. Jadi memang kebutuhannya. Luar biasa ini. Terus bagaimana juga. Katanya kan denger-denger ini. Anak-anak diajarnya susah. Mereka terlambat. Maksudnya mungkin nggak bisa baca di usia-usia tertentu. Nah ini bagaimana nih kalian di sana? Saya awal-awal saya kan masih punya cinta. Masih punya kasih yang sangat besar. Lama-lama kayak. Duh. Ini orang. Ini anak. Itu perasaan kami kepada kalian. Aduh. Itu lagi. Iya kan? Sekolah lagi. Itu yang membuat saya bercermin. Anggap aja saya jadi mama saya. Yang dimana. Yang dimana. Ya. Anggap itu anak. Dimana misalnya dua tujuh kali tujuh. Aduh. Aduh saya kan empat sembilan. Abis itu empatnya disimpan. Ini nggak. Langsung ditulis semua. Jadi dua. Empat sembilan. Jadi dua tujuh kali tujuh. Dua tujuh kali tujuh. Dua 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 tujuh. Ya betul. Dua tujuh. Tidak. Dua tujuh. Ada tujuh. Agak mungkin mereka butuh. Apa ya? Alat peraga? Atau apa? Alat peraga pasti ada. Cuma karena. Misalnya 80 orang. Dikasih 1. Dipukul temennya. Wah. Wah ini ceritanya seru-seru nih ya. Gulu. Nangis. Nggak jadi ngajar, jadi. semua orang cerita ada masalah dengan mereka cara tangkap mereka berbeda sebenarnya mungkin kalau ada orang Papua yang nonton sebenarnya mungkin ini kayak sebuah luka yang lama dulu kan mereka pernah dikasih makan sama siapa tahun 80-an atau 70-an tapi isinya racun sehingga sebenarnya cerita banyak yang tahu kan tidak tahu ceritanya ini juga saya denger di sana karena ada yang zamannya satu presiden tertentu tahun berapa mereka kasih makanan dan makanan itu banyak racunnya sehingga itu membuat luka setiap kali ada yang masuk mau bagi-bagi sudah ditodong dan hampir mau dibunuh karena ingin membalas dan itu sampai hari ini nah kalau dari pendatang ya sementara kalau lewat orang Papuanya sendiri mereka ini nggak kurang bisa berkembang mereka ini butuh pertolongan dari orang-orang luar nah jadi membuat mereka dengan mungkin banyak kemiskinan yang dipertahankan cara paradigma nya sehingga gini aja hidupnya udah paling benar nggak usah sekolah nggak usah belajar anak saya udah nangkep ikan aja nggak usah sekolah jadi banyak gitu yang anak-anak juga jadinya untuk belajar itu bukan prioritas jadi kayak hiburan aja karena memang kan disana bahkan mereka nggak tahu hari hari aja nggak tahu kalau kita kumpul hari Rabu ya mereka tuh nggak tahu kita ngomong apa ngumpul Rabu jam 2 mereka nggak ngerti sama sekali kita ngomong apa terus bagaimana caranya kami datang biasanya ke daerah tertentu dengan mobil anak-anak di situ udah antusias mereka kan lari ya belajar oh mau senang juga mereka berarti ya ya saya juga disitu bersyukur sih anak-anak antusias dan senang juga kali lihat akhirnya kan juga kita ada gen trust orang tuanya jadi dikasih rumah silahkan ajarin anak-anak kami disini jadi itu juga kami mulai sudah bagi makanan bagi apa sudah nggak marah lagi gitu jadi memang memang anak-anak itu butuh makanya kan kami tidak fokus ke orangtua karena kami fokus ke generasi yang baru supaya ini bisa di break dan mereka bisa ada breakthrough di sana Hai bagaimana dengan istilahnya seperti tadi ya kan dibilang bisa cuma punya baju satu ya satu tahun mengerikan sekali kan nggak mandi itu apa enggak menimbulkan sakit penyakit atau apapun dan bagaimana pengalamanmu ya yang paling parah pernah ngga ke tempat yang paling dalam terus bagaimana saya itu pernah ke pulau asmat pulau asmat itu 16 jam dari tim Mika itu mesti naik kapal besar kapal ferry itu tempatnya tidak ada daratan sama sekali jadi semuanya rumahnya di atas kayu karena payau tanahnya basah itu basah udah puluhan tahun saya juga nggak ngerti detailnya gimana tapi nah di daerah itu waktu saya masuk bener-bener lebih banyak lagi orang Papuanya yang saya bener-bener rasa Papua di sana kalau di tim Mika kan masih 50-50 ya Iya ada yang tim Mika dan sisanya pendatang ada yang Makassar ada yang Jawa dan dipak di pulau Agats ini kasmat mereka masih disana dengan bener-bener kayak saya hidup di saya 2021 ketemu orang hidup 1975 gitu tapi sebenernya yang aneh itu yang yang mesti kita doakan dan berjuang buat mereka adalah kadang nih mereka kita kasih sendal ya sendalnya dijual kita kasih baju bajunya dijual bahkan saya ya mungkin kan mereka lebih butuh makan daripada buat sandal dan baju ya bahkan masih pakai baju ini ya bahkan yang bikin saya sedih adalah pemerintah itu bahkan udah ngasih rumah untuk suku-suku tertentu rumahnya ini akan dijual dan uangnya kan habis dalam tiga hari tiga hari iya terus buat apa bisa buat ada yang buat mabok ada yang langsung beli apa jadi pola yang itu yang harus di break dari anak-anak yang bikin saya juga aduh kok bisa ya jadi mereka tuh udah kalau jual rumah bisa dapat 70 juta bisa dapat 100 dan itu langsung habis dalam satu minggu dan mereka akan akan habis-habis itu begini bu 70 juta nih makan 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 terus eh beruang nih cari makannya gitu sebagian besar seperti dari kisah pedagang-pedagang yang saya coba tanya disana itu iya sangat mengerikan ya pengalamanmu ke tempat yang paling paling dalam kemana satu jam dari tim Mika itu ngajar anak-anak yang 300 itu satu hari kita ngajak mandi-mandi tapi kan nggak mungkin bawa mereka keluar dari tempat itu ya karena kan ya tadi yang jauh iya ada ada luka juga jadi mereka takut kalau anak-anaknya dibawa akhirnya kita berenang di kali di kali yang dimana eh semua kotoran nyuci baju apa segala apa segala apa segala iya semuanya jadi mereka rumah kayu tingkat gitu bawahnya itu udah air dan itu semuanya kotor tapi kan awalnya saya makabab aja itu aduh kalau kita nggak masuk nyebur mereka juga nggak mau ya nggak mau ya betul kita nyebur zur 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 yang ibu bilang tadi anak-anak disana tuh di kepalanya itu saya bukan menjelekan tapi ini kenyataannya di kepala mereka itu kadang ada korengan gitu kami bersihin pakai tisu basa apa segala pengalaman saya adalah saya main saya nyebur besoknya saya kutuan saya kutuan saya diunan saya garuk-garuk terus ini kenapa ya pas dibantu sama kakak disana terus dicabut oh setaga ada banyak gitu saya langsung botak sini terus kan saya ketelen juga akhirnya jadi perut terus kulitnya agak ini tapi asik gitu ada ada pengalaman baru dan saya ngerasain yang mereka rasakan jadinya jadi mereka emang butuh peluran tangan itu kenapa dari pemerintah misalnya kalian apa tidak mencoba untuk bikinin misalnya MCK atau bikinin istilahnya ya setidaknya tempat kumpul yang layak lah buat mereka belajar itu bagaimana itu kenapa tidak ada sebenarnya bukan yang nggak ada atau nggak disiapkan tapi seperti saya bilang mereka itu kayak udah dapet gini mereka buat di kota misalnya di kota dikasih sama pemerintah mereka kan jual mereka kan buka lagi di kampung yang lain oh jadi mereka pindah iya nanti di tanah yang lain agak laku mereka jual mereka buka lagi yang baru jadi polanya seperti itu iya wah 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 jadi sebenarnya susah juga ya ini polemik dan banyak sekali masalah ya wah kalian butuh berjuang untuk merubah sebuah generasi dan saya percaya perjuangan kalian sangat tidak sia-sia akan menghasilkan keajaiban nah dari mama-mama nih ya pada waktu anaknya mau pergi udah jauh masuk ke desa ya terus dengernya kutuan ya belum lagi sempet denger dua-duanya kena sakit malaria nah ini bagaimana ya dua-duanya nih ya pernah sampai sakit malaria mungkin dari Bu Helena dulu kalau saya sih saya pengen anak saya itu dari kecil saya ceburin aja untuk kegiatan hal-hal yang positif seperti itu jadi kalau dia ada di situasi seperti itu saya percaya dia belajar akan belajar untuk menyesuaikan dan saya tahu anak saya pasti kuat jadi saya lepas aja saya suka kalau di depan saya di tangan saya dia akan manja di luar mata saya dia pasti akan tahu gitu biasa luar biasa memang membanggakan kok dan terbukti di sana sangat-sangat dua-duanya sangat-sangat berfungsi dengan ajaib ya semua dikerjain mulai dari bisnis mulai dari ngajar mulai dari apa itu membangun sebuah generasi keliling saya dengar-dengar kadang-kadang mereka juga masak apapun semuanya komplit lah nah sekarang ada Ibu Vera nih bagaimana ibu dan anak berlomba untuk melakukan yang ajaib oh iya saya teringat satu hal jadi nomensen itu misionaris pertama itu pertama kan ke Tanah Batak itu dia menikah dia bawa punya anak perempuan itu menikah dengan opung saya jadi obat jenis turunan ke-6 dari nomensen saya ke-5 jadi saya percaya apa yang dilakukan sekarang itu adalah yang sudah digariskan sama opungnya opung nomensen dan itu juga anak sekolahnya di Jerman ya iya betul ya betul nomensen kan dari Jerman iya benar-benar semestri banget belum namanya juga aneh ya namanya udah kayak nama orang Jerman yang ini sekolah di Jerman iya terus terus sekolahnya juga waktu itu dari sekolah di Jerman kan dan yang disini juga ada hubungannya dengan Jerman wah luar biasa selalu ada pengaturan Tuhan ada turut campur tangan Tuhan yang ajaib nah di ujung daripada semuanya saya minta obaja kasih satu kesaksian bagaimana dan apa artinya hidup ini buat anak-anak muda terutama supaya mereka tidak memilih cuma cari duit cari pacar ya konverson tapi berani lah melakukan sesuatu yang ajaib seperti kalian berdua dan setelah itu nanti Yohanes nanti kemudian dari mama mama eh enggak gampang loh sebagai mama saya angkat topi biasanya mama-mama bilangnya cari duit nah ya bikin rumah ya kirimin mama uang nah ini kan enggak nah makanya itu pertama dari obaja kemudian dari Bu Vera nanti dari Yohanes dan dari ibu Helena kasih pesan buat semua yang di rumah banyak anak muda itu kan pengen bebas saya dulu pengen banget bebas tapi setelah bebas dan nggak ngapa-ngapain akhirnya saya rasa kok hidupnya gini-gini aja ya tapi waktu saya mulai memilih untuk berdiri untuk sebuah generasi saya melihat bahwa saya mungkin cuma bisa main gitar dikit nyanyi dikit sebelum saya berangkat ke Papua itu saya banyak seminar narkoba di seluruh Indonesia juga dan saya melihat bahwa hal-hal seperti itu yang bisa membuat anak muda Oh iya ya ternyata saya juga punya kehidupan jadi mungkin banyak hal yang saya lakukan dan juga itu bisa membangun mereka dan juga bisa jadi mereka berkat oh iya saya juga punya masa depan yang sama jadi buat kalian anak-anak muda bangkit jangan tidur kelamaan karena banyak banget yang bisa dikerjain dan juga ada banyak doa dari orang-orang tua kalian yang jangan disia-siain Wah saya juga sama dukung anak-anak muda demi kemajuan bangsa seperti di awal tadi saya katakan mungkin kalau kau tidak ingin terjun langsung kau bisa menabur dengan apa yang kau punya itu sama juga memberi support sama mereka untuk bergerak lebih luasa Selamatkan Indonesia Oh ajaib Pesan buat semua orang Ini pesan untuk diri saya sendiri juga Wake up Take risk Jangan takut untuk fail Berani ambil konsekuensi Love your family juga Wow Bersyukurlah punya mama Dan semua orang pasti punya mama ya jadi bersyukurlah untuk itu Oke giliran saya Buat mama mama buat orang tua Jangan takut untuk melepas anak dalam kesulitan dalam kesakitan Percayalah itu akan membuat mereka tough Tugas kita hanya mendorong mereka mendoakan mereka mendukung mereka apa yang mereka bisa buat begitu Luar biasa ini keluarga yang ajaib sekali Mereka memberi contoh memberi hidup Bahkan mereka berkorban dalam sangat banyak Tidak ada orang tua yang sempurna tidak ada anak yang sempurna Tapi pada waktu kita sama-sama belajar terbuka memberi dan sama-sama memberi teladan Saya percaya masa depan ada di tangan kita Seringkali untuk membangun suatu generasi memang butuh harga Dan seringkali dalam segala hal memang kadang ada hal yang harus diletakkan Seperti para mama ini meletakkan anak-anaknya di suatu negeri di ujung Indonesia Di Pulau Papua Untuk menolong sekian banyak anak dan mengubah hidup sekian banyak anak Sekali lagi pasti semuanya akan indah pada akhirnya Kita dengan MMA Mertua Menantu Akur dong Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya Biar kalau ada event-event selanjutnya Dan ada hal-hal menarik selanjutnya Akan diinformasikan dan akan muncul di notifikasi kalian Sekali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong Dadah Bye Sekarang tiba saatnya Sekarang tiba waktunya Kau akan mengukir dunia Kau akan ukir cerita Langkahi dunia dengan satu karya Hadapi semua tantangan lewat diri tangan Satu Berdoa Kebangkitan Bangsaku Harmoni Untukmu Indonesia Namaku Indonesia Warnai Indonesia Setiap langkah menjadi indah Harungkan nama bangsa Semangat Berkibar bagai bendera Merah putih Kita maju pantang mundur Semangat Empat lima Bineka Tunggal Ika Satu Nusa Satu bangsa Merah putih Jiwa raga kita satu Indonesia Indonesia mendunia Indonesia pasti maju Kita buktikan dunia Bangsaku Bersatu Berdoa Kebangkitan Bangsaku Bersatu Harmoni Untukmu Indonesia Bersatu Berdoa Kebangkitan Bersatu Bangsaku Bersatu ые aring grasp Bersatu Kebangkitan Hermos Bersatu ornis Kebangkitan Kebangkitan